Halo Sobat Roma 21 Welcome back with me again Nara di Youtube channel Roma 21 Di gelaran mortgage Glamour Nah kali ini aku selalu gak pernah sendiri Tentunya dengan Brodeye, Brodeye apa kabar? Selamat salam properti Brodeye selanjutnya Dengan topik yang hangat Untuk diperbincangkan dengan Terkait properti tentunya Nah saat ini tentang harga rumah nih Bro Harga rumah Terus juga pertanyaan spesifiknya tentang Subscriber kita mau beli Rumah Ini kenapa harus Belinya rumah di developer Atau beli rumah yang secondary aja ya Bro? Beli rumah second atau rumah baru? Ya Apa sih bedanya Terus mungkin apa pertimbangannya Untuk bisa membeli rumah di developer Rumah baru gitu ya primary market Atau secondary nih Bro Ya Kita itu kemarin di Minggu-minggu ini kan Banyak sekali isu ya Banyak di media itu bahwa Oh Harga kompeti jatuh Turun Jatuh 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 juga gak laku Nah itu mesti dipindahin Itu harganya jatuh Atau orang yang butuh duit Pengen jualan cepet gak laku Ini nih yang harus kita bedah ya Sebenernya harganya Banyak hal kelucuan-kelucuan gitu ya Ini juga Saya gak tahu media ini yang bertiadari menggobati isu mengenai Harga property jatuh ya Kalau kita juga sering lihat kantoran standup gitu ya Dijual cepat Dijual cepat Nah Iya kan Iya Atau dijual murah Dijual murah Iya Itu salah satu media Harusnya kalau dijual Dijual murah ya Mau cepet gak cepet Mau cepet murah Dijual cepet gak cepet Tergantung yang dulu ya Bro ya Dia murah atau enggak Nah pertanyaan gue tadi beli rumah baru atau Terus saya ke Terus saya ke Pasang itu kan piramid ya Piramid Piramid di bawah Kalau di sisi pembelian rumah Itu kalau kita hitung Pasti yang gede itu adalah Employee Employee Oke Bekerja atau Kalaupun pro bisnis Usaha kecil lah Nah 75% Pembelian property Itu Memakai KPR Sehingga banyak orang Membeli Ya pasti di Primary market Oke Nah Maksud saya tadi Bicara gini Yang kedua Kalau primary ini Disupply oleh para developer Developer itu ada yang lower Ada model Ada kelasnya juga Dia akan mensupply terus Property Ya Property-nya Ya kan Kalau orang selalu ngomong Backlog 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 Tapi bukan Backlog Ternyata aja juga Jualan developer Gak keserak Gak keserak Jadi problemnya memang Kemampuan orang Untuk membeli rumah Itu yang harus diatasi Terlebih dahulu Kalau mau menyelesaikan Backlog Nah Di sisi Pembelian Kita bisa bilang Oh beli rumah Bisa sampai 100% Lalu rumah Itu kan harusnya Harus seperti itu Kalian TPN-nya Didevasin TPN-nya TPN-nya Bisa ada Discord Kalau mau mengurangi Datuk Di aspek konsumen Di aspek Produsen Kalau produsen TPN-nya 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 investasi di properti, suan yang besar gede, saat 2012 kebelahanan, jadi satu adalah supply secondary itu pasti lebih sedikit daripada yang primary kalau kita beri secondary itu artinya di rumah-rumah yang cukup lama dibangun, mungkin sudah rumah tahun lagi atau 10 tahun yang mau rumah-rumah ini adanya di kota, sehingga harga secondarynya juga mahal lebih mahal dibandingkan yang lebih primary dan yang bagus lebih bercantau, itu poin satu nah poin kedua, apapun orang akan membeli properti atau rumah itu menginginkan harganya naik iya orang selalu membeli, itu kemungkinan naiknya sudah lemah oh kenapa itu bro? iya jadi ada pandangan dari properti selalu maik itu gak? benar-benar ada berita yang tadi iya tadi iya tapi itu kan sebenarnya itu gak bisa disalahin itu karena dia beli properti, misalkan di apartemen apartemennya gak ada yang sepi, lokasinya gak terlalu salah beli salah beli dong iya, kalau saya kasarnya, saya komen jangankan sudah beli rumah wah dikasih itu juga gak mau dikasih itu juga gak mau ya, karena udah salah beli iya, salah lokasi, salah titik gitu jadi, harga rumah itu biasanya naik, itu di 3-5 tahun yang after 3-5 tahun, satu dia mengalami depresiasi kedua, daya derong dia untuk naik sudah melemah daya derongnya itu apa? lingkungan sekitar properti itu sudah tidak berkembang jadi biar berkembang jadi kalau di peruman primary itu kan kawasan township township township, kota taruh 100 hektare 50 hektare matematik, jadi kawasannya berkembang terus harga properti akan naik dengan lingkungan perkembangan berkembang itulah, sebenarnya ya kalau mau beli rumah ya sekarang pilihannya harus di lebih ke primary secondary jangan secondary biasanya untuk sekitar atas karena tadi ya ya, karena primary gak ada di kotak kalau mau beli di kotak primary ya ada apartemen apartemen ya saat ini ya ada ya oke, jadi itu itu jadi pertimbangannya tadi ya bro mau primary ataupun mau secondary ya saat ini yang banyak di supply tetap selalu primary no issue ya selalu ada tadi bahkan ada kelasnya ya bro kita bisa pilih harganya sesuai dengan kebutuhan segment paling bawahnya itu primary itu tidak pernah tidak pernah lesu selalu ada indikasinya itu alokasi dana untuk program rumah subsidi itu selalu peserat dan selalu kurang selalu ada, selalu kurang ya jadi sebenarnya no worries ya bro ya untuk KPR primary ini oke, nah tadi terkait harga properti yang secondary nah ini tertarik tadi padahal udah dibahas tapi aku mau bahas lebih detail lagi jadi kalau secondary itu kan kalau udah cukup lama dia terdepresiasi kan tapi lainnya kan automatically udah lebih tua iya lebih ini makanya banyak iblah diberita kemarin misalkan wah kaya dua belah pemerti hanya cucua tanahnya aja iya iya baru belinya udah lama udah lima tahun udah sepuluh tahun itu kejiannya boten-boten aja ya boten-boten aja ada-ada aja ya jadi sebenarnya jadi satu itu udah turun kedua juga lingkungannya kalau udah gak kembang orang juga gak tertarik tidak berkembang tidak berkembang tapi tentunya gak turun dari harga pertama dibeli dong ya ya bro untuk yang secondary ini gak maksudnya tetap kan 3-5 tahun tetap akan ada kenaikan tentunya ya untuk properti gak itu serta-merta pasti dia akan lebih rendah dari harga tapi kembali ke laptop ya memang tergantung dia perlu cepat ya uang oh iya kan faktor ini bukan propertinya kan tapi sih bisa rugi tapi kalau rentangnya dia belinya 10 tahun ya pasti lebih tinggi pasti akan lebih tinggi tapi kalau dia beli secondary terus kemudian belum 5 tahun diculai lagi bisa bisa rugi karena propertinya kan menurun terus tapi orang kalau beli secondary rata-rata kemarin kita punya pengawaman di Jakarta Selatan dan rata-rata bangunan diaturin dibangun lagi oke jadi memang beli panahnya ya karena bangunannya sudah memang tidak layak nah terkait secondary market ini bro mungkin nih ya pertimbangan-pertimbangan kenapa bang kayaknya susah ya kayaknya pembiayaan untuk secondary market ya bro ya pasti akan beda nih maintenance nya bang untuk melihat itu primary market atau secondary mungkin yang tadi beromong ini yang dilihat oleh bang makanya kok yaudah aku susahin aja deh untuk kasih keladiah karena di sesi sebelumnya kan kita bicarakan yang melihatnya dua itu yes teman-teman bayar sama luar teman-teman nah ini kadang-kadang ini pasti dipakai ya betulnya ilmu bank itu tetep secondary itu dia pasti diskon tool nya itu tinggi nah iya tapi ini pasti lebih reda biasanya dia mematok paling tinggi 70% 70% wah gede juga ya 30% untuk antisipasi kalau ada depresiasi selisih harga pasar popular harga transaksi itu kan kalau sekarang itu secondary itu di harga waktunya 30% hmm di harga pasar biasanya orang lebih di bawah itu kalau di bawah di bawah market lagi sumasatnya banker itu masih ngeriak 2 apapun yang lebih itu risikinya lebih rendah iya LTV nya bisa lebih tinggi LTV dapat apa apa DSR nya bisa lebih tinggi secondary itu selalu dia bicara risiko lebih tinggi iya karena dari agunan LTV nya sudah lebih rendah iya padahal saya menedakkan nanti day of the day itu harusnya melihatnya itu satu customer nya iya itu si profile nya tadi ya mau beli primary balik lagi nih ya iya mau beli primary atau secondary tetap yang dilihat beli primary market 2M sama secondary 1M harusnya gitu ya sama aja ya karena yang dilihat adalah profil nya ya bro ya kan ada di sesi kita ya persaingan antar bank bagaimana dia membede itu itu kita udah bahas untas itu bahas untas itu tapi terus tapi sopan rumah basu bisa lihat lagi bisa lihat nih tapi saya mau bicara gini kenapa bang selalu melihat secondary melihat secondary resikonya lebih tinggi secondary itu tadi kita bilang kalau yang middle low itu kan jahat supply nya sedikit oke yang middle low secondary hanya ada di perkotaan iya harganya iya kan karena tanah berada lagi iya nggak berkembang lagi di luar ya automatically udah harga-harga yang rumah zaman dulu kan gede-gede iya luas tanahnya ya nah harganya mahal siapa yang bisa membeli secondary harga mahal tentunya bukan employee gitu loh bukan employee kan pebisnis oke nah waktu dia pebisnis kadang-kadang bang ini itu pebisnisnya gak dikenal yang youtube bank yes yang youtube bank nah ini dianalisa oleh orang konsumer yang mass iya dia ini kenal problem oke nah saya itu paling gak suka bang itu kalau problem itu yang diketulin itu bukan di teman tapi yang dihukum adalah market marketnya jadi dianggap marketnya salah oh iya secondary kita tutup gak boleh jual lagi ada hal yang salah kalau memang capability daripada orang bank itu kurang ya diketulin gak capabilitynya orang bank iya atau kalau dia salah target market ya dikoreksi ya misalkan secondary boleh asal existing customer masyarakat baru yang belum dikenal mungkin selektif bukan gak boleh juga iya tapi selektif gitu ya bro iya karena siapa yang apply credit record kan gak ada hubungannya sebelumnya iya tapi sebelumnya gak ada dong bentunya gak ada nah jadi karena mungkin yang belinya adalah bukan employee dalam hal ini wira swasta atau pengusaha gitu ya bro nah apakah tingkat ee kemampuan bayarnya nih yang dipertanyakan atau gimana nih bro ada suatu buang yang kuat di ee apa namanya pebisnis pebisnis aman itu aman entailer jaga ya bro disiplin gak kenal customer yang karena target marketnya ya udah sesuai dengan iya karena kalo dia gak mengenal customernya dia gak tau experiencenya itu yang saya bilang selalu saya bilang kalo kita ngasih luar besar customernya itu pebisnis itu akan ada 2 probability iya probability of default sama pelulasan dipercepat pelulasan dipercepat mau yang mana nih mau punya default ini jarang orang yang pebisnis itu punya kpm sampe jatuh tipe iya makanya mungkin secara jantung kalau bisnisnya sukses pasti malah kpm pasti lebih tinggi iya dari bukannya gak gak tau maksimal itu iya dan kedua kalo dia problem yaudah selamatkan bisnisnya dan tentunya propertinya nah karena dari 2 kondisi inilah mungkin ya sehingga salah satu pertimbangan bank juga saat ini untuk secondary market karena marketnya adalah wiras pasta tadi jadi agak beda ya pelakuannya bro ya nah setang itu aku kasih bocoran nah ini nih bocoran yang kita tunggu-tunggu nih kalo ngom bidik secondary itu di lokasi primary yang existing oke secondary ini kan dulu primary iya proyeknya udah habis kan jadi secondary secondary market ya jadi harusnya dia apa apa dari perumahan dalam perumahan perumahan secondary itu bagus tidak kena ganjir apa institusi manajemennya mengelola dengan baik iya dan sudah bertopang ya lingkungannya itu bisa diperlakukan sama dengan primary harus ya nah ini menarik nih bro ya balik lagi berarti ke targetnya yang benar ya tapi begitu secondary nya itu tidak di kawasan perumahan perumahan salah wah semuanya ditutup lagi kalo dia di perumahan yang bagus aja hahaha salah satunya ya yang tadinya mungkin primary berapa tahun yang lalu oh jadi secondary market dan harusnya ya bro ya dilihat ya dan harusnya gak ada perbedaan ya untuk prosesnya ya bro ya jadi memang di KPR itu mas pengetah itu ya sebenernya operasi haris kita lihat kemampuan SDM ya atau operasi haris yang bagus dan kemampuan struktur India mau masuk pasar yang mana kalo gunanya clear harusnya nah itu tenang aja ya kemampuan subscriber kita tapi untuk para banker yang nonton tentunya pasti ini sangat menarik nah jadi jangan lupa untuk terus like, comment, subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk tau dari channel-channel kita yang lain oke thank you brode salam brode salam brode salam brode